Pastikan penurunan stunting Pemkap Buru, Basnas dan TPPKK bagi bantuan. Langkah konkret terus dilakukan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Buru dengan menggandeng berbagai stakeholder yang ada untuk bersama-sama pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Buru. Hal ini terlihat saat diadakan kegiatan bersama antar pemerintah Kabupaten Buru dengan tim penggerak PKK dan Basnas Kabupaten Buru dengan melakukan pembagian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan yang terdampak stunting pada perayaan hut Basnas ke-22 tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan pembagian bantuan pada saat perayaan hut Basnas oleh pemerintah Kabupaten Buru bersama dengan tim penggerak PKK dan Basnas Kabupaten Buru berlangsung di Aula Kantor Bupati Buru pada Rabu 15 Februari 2023. Asisten 1 Sekretariat Pemkap Buru, M. Masri Bugis saat memberikan keterangan kepada reporter Dimas Media Group, Kasman Umar, menjelaskan, pemerintah daerah Kabupaten Buru berkomitmen menurunkan angka stunting dengan mengadakan berbagai kegiatan melibatkan berbagai unsur yang ada dari tingkat kabupaten hingga desa. Pemerintah daerah Kabupaten Buru kata Masri untuk kegiatan kali ini melibatkan tim PKK, Dharma Wanita dan Basnas yang menyasar kelangan masyarakat kurang mampu termasuk mereka yang masuk dalam kategori keluarga yang terdampak stunting untuk diberi bantuan. Saat ini sesuai data yang ada, angka stunting di Kabupaten Buru pada tahun 2022 kemarin sebanyak 31 persen dan pada tahun 2023 turun pada angka 23 persen. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah Kabupaten Buru bersama dengan seluruh elemen masyarakat terkait persoalan stunting. Memang upaya pemerintah daerah dalam rangka untuk menekan angka stunting di Kabupaten Buru ini melibatkan seluruh elemen masyarakat. Termasuk pada hari ini kita melibatkan kegiatan Basnas Kabupaten Buru. Tentu kita berharap bahwa Basnas Kabupaten Buru akan berperang secara aktif, secara nyata dan konflik dalam rangka untuk bersama-sama dengan seluruh stakeholder pemerintah daerah yang terkait dengan stunting untuk bisa bergerak bersama dalam meneluruhkan angka stunting. Harapan kita semoga Basnas Kabupaten Buru bersama dengan jajarannya adalah lebih mengeditas masyarakat, mengsosialisasikan itu kepada seluruh elemen masyarakat sehingga Basnas yang memang merupakan lembaga yang dituduhkan oleh Kabupaten Buru ini masih terkait dengan pengukulan yang tidak bisa bergerak bersama dalam rangka untuk mendukung stunting di Kabupaten Buru. Sementara itu Ketua Basnas Provinsi Maluku Arsal Tuasikal mengatakan untuk tahun 2023 ini Basnas Provinsi Maluku mendapat bantuan rumah tinggal layak huni atau RTLH. Sebanyak 100 unit dan sesuai rencana bantuan tersebut akan disandingkan dengan gerakan penurunan stunting di Provinsi Maluku termasuk di Kabupaten Buru. Dimana bantuan RTLH akan diberikan dengan menyasar kepada keluarga yang masih terdampak stunting guna membangun rumah bagi mereka sehingga pola hidup keluarga akan lebih semakin baik. Dari 100 unit rumah tersebut akan dibagikan secara merata ke 11 kabupaten kota termasuk di Kabupaten Buru. Tahun ini akan ada program unggulan namanya RTLH rumah tinggal layak huni dan insya Allah Maluku dapat 100 unit yang nanti kita linkan dengan program penanggulangan stunting yaitu orang yang dapat rumah tinggal layak huni rata-rata mereka yang tingkat mengalami stunting kita bangun rumahnya lalu kita perbaiki gizinya agar sumber penyakit yang dimulai dari rumah misalnya lantainya masih tanah rumahnya masih papan bisa kita bantu. Nah nanti 100 titik kita sebar di Kabupaten Kota Semaluku mungkin buru bisa rapat 7-9 unit kita bagi rata di seluruh Kabupaten Kota dan dibangun dengan penyertaan dana dari Mastas RI dan Kementerian PUPR. Selain dilakukan penyerahan bantuan stunting kepada beberapa masyarakat kurang mampu termasuk penyerahan secara simbolis 4 buah becak bagi penarik becak. Pelaksanaan kegiatan ini juga dibaringi dengan sosialisasi ZZIS dan penada tanganan MOU antara tim penggerak PKK Buru dan Basnas Kabupaten Buru. Terlihat hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buru Mige Asisa Salampesi dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Buru Uli Mariana Sarihamid serta Asisten 1 Sekretariat Pemda Buru M. Mas Ribugis yang mewakili penjabat bupati. M. Mas Ribugis yang mewakili penyabat bupati